Beredar kabar jasad Eril hanya bisa dikuburkan di Swiss Simak Faktanya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai dilakukan pencarian selama 14 hari, Emril Khan Mumtaz atau Eril Akhirnya ditemukan oleh otoritas Swiss di Bendungan Air Enghalde di Beren pada Rabu 8 Juni 2022 Setelah berita penemuan jasad Eril terungkap, beredar kabar bahwa jenazah Eril hanya dapat dikuburkan di Swiss dan tidak dapat dibawa pulang ke Indonesia Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Zainuddin Harahap Dalam bentuk poster yang berisi 4 syarat yang berkaitan dengan jenazah Eril 4 syarat yang diklaim tersebut adalah wajah jenazah Eril Tidak boleh dilihat, tidak boleh dipulangkan ke negara asalnya Jenazah hanya boleh dikuburkan di Swiss dan lokasi dari pemakaman yang tidak boleh dipublikasikan Keterangan dalam unggahan poster tersebut juga menyatakan bahwa insiden meninggalnya Eril saat ini Berupakan rekayasa yang dihubungkan dengan ambisi 2024 Lantas apakah klaim dan informasi tersebut benar? Berdasarkan hasil penelusuran tim Jabar Saber Hoax yang dikutip pikiran rakyat depok.com Klaim pada unggahan tersebut salah Sebab saat ini jenazah Mendiang Eril masih dalam proses untuk dipulangkan dan dimakamkan di Indonesia Hal itu terlihat dari unggahan ayah Anda Eril, Rituan Kamil Alhamdulillah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau telah mengabulkan permohonan doa kami Jenazah Ananda Emril Kan Mumtad sudah ditemukan, kata Rituan Kamil dalam akun Instagram pribadinya Kemudian pada unggahan terbarunya, Rituan Kamil juga melihat langsung Jenazah putranya dalam keadaan utuh dan beraroma serupa daun ekaliptus meski telah melewati 14 hari Tak hanya itu, Rituan Kamil juga mengungkapkan rencana kepulangannya yang membawa jenazah Eril pada Minggu 12 Juni 2022 Dan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 mendatang Lalu untuk lokasi pemakaman Kepala Biro Adpim Sedda Provinsi Jabar Wahyu Mijaya mengaku belum mengetahui pasti titik lokasi pemakaman Dan berjanji akan menyampaikannya setelah mendapatkan informasi dari pihak keluarga Berdasarkan informasi di atas, kesimpulannya klaim pada unggahan akun Facebook Zainuddin Harap Bahwa jasad Eril tidak dapat dipulangkan ke Indonesia adalah salah Dan konten dalam kategori konten yang menyesatkan Atau misleading konten Terima kasih telah menonton! Breaking News Rituan Kamil kembali ke Swiss Beredar kabar Eril ditemukan Ajukan cuti 10 hari Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil kembali mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri Cuti diajukan di tengah kabar ditemukannya anak sulung Rituan Kamil Emeril Khan Mumtaz di Swiss Rituan Kamil mengajukan cuti selama 10 hari untuk pergi ke Swiss Pihak Kementerian Dalam Negeri pun mengajukan cuti dari Rituan Kamil Mulai tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2022 Ujarnya Benny mengatakan alasan Rituan Kamil mengajukan cuti adalah sedang berduka cita Kabar ditemukannya Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are di Beren Swiss Berhembus hal ini dikuatkan dengan kabar yang menyatakan Jika Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil kembali mengajukan cuti selama 11 hari Dan dibenarkan Kementerian Dalam Negeri Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Kamil Jodhan Nugraha juga membenarkan ada perkembangan penemuan Eril Namun pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut karena menunggu konfirmasi Dan informasi detail dari pihak kepolisian di Swiss Terkait progres penemuan Eril di Beren dapat kami sampaikan Memang ada progres Namun masih menunggu konfirmasi detail terkait hal ini dari kepolisian Beren Kata Jodhan pada press briefing yang diselenggarakan Kemlu RI Jodhan memastikan Kemlu RI atau KBRI Beren akan memberikan pernyataan dalam konferensi press Lebih lanjut terkait progres pencarian putra sulung dari Rituan Kamil tersebut Jika telah mendapatkan informasi resmi akan kami sampaikan khusus Rencananya dari KBRI Beren akan adakan sesi press briefing khusus terkait hal ini Kata Jodhan Dikabarkan bahwa Rituan Kamil saat ini kembali terbang ke Swiss Eril diketahui tenggelam di sungai Ariswis sejak Kamis 26 Mei 2022 siang Waktu setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!